Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, sebelum kita mulai belajar Kita membaca basmala bersama-sama ya Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku Subtema 4, bermain di tempat wisata Nah kita akan berfokus di pembelajaran bahasa Indonesia Nah anak-anak, kita akan belajar Menceritakan gambar Tentang keragaman benda Nah anak-anak, anak-anak dapat membuat cerita Tentang keragaman benda Dengan mengamati gambar yang disajikan Yang pertama, anak-anak harus Ingat, yaitu ketika mengamati gambar Perhatikan hal-hal berikut Benda-benda yang kita lihat Kemudian ciri-ciri benda Wujud benda Dan kegunaan benda tersebut Nah baru kita bisa menceritakan Selanjutnya, kita amati gambar-gambar berikut ini Dengan cermat Coba anak-anak perhatikan Gambar pertama adalah gambar pertama Ke kebun raya Perhatikan anak Di sini ada Anak-anak yang sedang bermain Mereka menggunakan peralatan apa saja Sedangkan di gambar B Kita akan melihat Keluarga yang sedang berlibur ke pantai Anak-anak juga bisa melihat di buku-buku penah Halaman 147 Nah, kita lanjutkan Nah, ini adalah contoh cerita Dari hasil pengamatan tentang sebuah gambar Di sini ada gambar keluarga yang sedang berlibur Kemudian ada yang bermainan ayunan Coba kita baca sama-sama Cerita yang sesuai gambar tersebut Pada hari minggu, aku pergi berlibur Aku berlibur bersama keluargaku Kami berlibur ke kebun binatang Kami berangkat dengan mobil Hari itu kebun binatang sangat ramai Kami berkeliling melihat berbagai binatang Setelah lelah, kami makan dan beristirahat Aku dan adikku bermain ayunan Setelah puas bermain, kami pulang Kami sampai di rumah pukul 3 sore Nah, kira-kira alat atau benda yang ada dalam cerita ini apa? Ya, ini adalah gambar A Anak yang sedang bermain ayunan Berarti mereka menggunakan ayunan sebagai alat dalam cerita ini Nah, sekarang kita lanjutkan Tadi di gambar B Ada berlibur ke pantai Berlibur ke pantai Membawa berbagai macam peralatan Salah satunya adalah Alat makan Digunakan untuk Makan Di tempat wisata Atau di pantai Selanjutnya Anak-anak silakan buka buk pena di halaman 148 Kita akan membaca teks bersama Percakapan Antara bu guru Jonas, Made, Fitri, dan Komang Kita baca sama-sama ya Anak-anak Liburan sekolah nanti Kita akan pergi berwisata Apakah ada yang mempunyai usul mengenai tempat wisata? Bagaimana jika kita berwisata ke pantai buk? Aku setuju Kita bisa bermain pasir Dan air di sana Wah, aku sudah pernah Lebih baik kita berwisata ke kebun raya saja Setuju Bisa melihat berbagai jenis tanaman dan rusa Karena ada pendapat yang berbeda Coba kalian diskusikan bersama Nah, sekarang Coba kita jawab pertanyaan dari teks percakapan ini Yang pertama Apa yang sedang dibicarakan oleh Jonas dan teman-temannya? Nah, Jonas sedang membicarakan tentang rencana berwisata Selanjutnya Apa saja usul pilihan wisata di kelas Jonas? Ayo, di wisata di dalam kelas Jonas tadi Ada pilihan wisata, ada dua Yaitu Pantai dan kebun raya Selanjutnya Apa saja yang terdapat di kebun raya? Ayo, anak-anak ingat lagi Di percakapan tadi Sudah disampaikan Tentang Kebun raya Kira-kira ada apa saja ya Di kebun raya itu Nah, jawabannya adalah Ada berbagai jenis tanaman Dan rusa Kemudian Yang terakhir Apa saja yang terdapat di pantai? Di pantai itu ada apa saja ya? Di pantai Ada air Pasir pantai Dan juga pemandangan Laut Nah, kita lanjutkan Sekarang membuat pertanyaan Tentang keragaman benda Anak-anak masih ingat ya Keragaman benda dapat diketahui Melalui pengamatan gambar Dan teks cerita Setelah membaca teks Kita juga dapat membuat pertanyaan Nah, ingat Penggunaan kata tanya yang sesuai Nah, kita masih ingat ya Kata tanya itu ada apa Di mana Kapan Siapa Bagaimana Dan mengapa Nah, selanjutnya Kita membuat kalimat Tentang keragaman benda Nah, anak-anak Anak-anak bisa membuat sebuah kalimat Namun sebelumnya Anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu Makna dari kata Tersebut Contohnya ini Kata jungka-jungkit Jungka-jungkit itu Bermakna Mainan Bergerak Naik turun Kemudian contoh selanjutnya Adalah bangku Bangku adalah benda yang dapat Duduk Nah, kalau kita buat Menjadi kalimat Contohnya seperti ini Di taman Terdapat Ayunan Dan jungka-jungkit Selanjutnya Yaitu Setelah lelah Bermain Ida beristirahat Di bangku Taman Jadi ada Kata jungka-jungkit Dan Bangku Kita lanjutkan Sekarang Menulis ciri-ciri benda Berdasarkan Pengamatan Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda Dengan baik Lakukan pengamatan Dengan teliti Ciri-ciri benda meliputi Bentuk Warna Wujud Dan kegunaannya Nah, anak-anak Coba Ciri-ciri benda di samping ini apa? Nah, ciri-ciri benda di samping Adalah gambar Bola sepak ya Ini adalah gambar bola sepak Ciri-cirinya Bola ini berbentuk Bulat Kulit bola Termasuk benda padat Udara di dalam bola Termasuk gas Nah, kemudian Permukaan bola Licin Dan dapat mengelinding Kegunaannya Untuk bermain Sepak Bola Nah, ini adalah Ciri-ciri dari benda Yang bernama Bola sepak Sekarang kita lanjutkan Diri-cirinya bagaimana Kemudian Sampai nanti Dimanfaatnya bagaimana Nah, kita lanjutkan Sekarang Menggunakan kata tersebut Merawat hewan Merawat hewan Kegiatan dimulai di kebun Sayur-mayur Pemandu mengajari Menanam sayur Dari benih Setelah selesai menebar benih Anak-anak Memanen sayur Yang sudah siap Panen Selanjutnya Anak-anak Menuju ke bagian Pertanakan Ada ikan mas Kelinci Kambing Dan lain-lain Mereka memberi makan Dari Pakan yang disediakan Sesudah Semua kegiatan Dilakukan Anak-anak Mencuci tangan Sampai bersih Lalu mereka Beristirahat Sambil mencicipi Makanan kecil Dengan bahan baku Sayuran Semua siswa Merasa senang Nah, ini adalah Teks Tentang Berwisata Kebun pertanian Anak-anak bisa Mencari informasi Dari bacaannya tadi Nah, selanjutnya Anak-anak Tugasnya di rumah Adalah membuat kalimat Dengan kata Akrowisata Pemandangan Kanvas Ember Dan jari Kemudian Tugas yang kedua Anak-anak Pamin minta Menuliskan Makna kata-kata Berikut Yang pertama Panen Pakan Benih Dan pemandu Nah, jangan lupa Anak-anak Nanti tugasnya Silahkan dikirimkan Ke guru kelasnya Masing-masing Anak-anak Pembelajaran kita hari ini Cukup sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang kita sudah Pelajari hari ini Anak-anak Tetap semangat Insya Allah Anak-anak Diberi kemudahan Alhamdulillah Untuk belajar Dimanapun Meskipun Di rumah Pak Amin Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Jukup Bermanfaat Bermanfaat